Halo teman-teman semuanya selamat datang di channel fix ID dimanapun kalian berada menonton video ini semoga kalian sehat-sehat aja teman-teman ya Oke teman-teman video kali ini kita pengen cobain AA yang baru yaitu Garpun dan ini air defense masuk ke titel legendary dengan harga coba kita lihat dulu gue lupa harganya Kalau nggak salah tuh harganya cukup murah di angka 4 jutaan ya Mana dia ini di pertahan udara ya Nah kalian bisa lihat harganya itu cuma 4.500.000 cukup worth banget untuk kalian beli Dan ini udah titel legendary kalau kalian pengen beli harus level 25 dulu Kalau kalian levelnya di bawah 25 kalian nggak bisa beli AA yang baru ini ya ataupun Garpun ini ya Untuk masalah spek yang dibawa di kapal ini kalian bisa lihat disini Kerusakan yang untuk masalah senapan mesinnya ya itu di angka 32 Kecepatannya, radar, kalian bisa baca sendiri aja disini Untuk rudalnya ini kerusakannya di angka 150 Kita komper ke pansir Pansir ini tuh untuk rudalnya 230 Ini berapa? Eh kok kecilan ini ya? Kecilan Garpun ya? Dan coba kita lihat untuk senapan mesinnya 32 Oh lebih sakit Lebih sakit senapan mesin Garpun daripada pansir Untuk masalah rudalnya sakitan pansir Kalau Garpun nggak terlalu sakit cuma 150 damage-nya Dan ini Garpunnya udah full upgrade temen-temen ya Udah saya mentokin rata kanan kebetulan Dan ini untuk masalah tampilannya kalian bisa lihat sendiri disini Nih Mirih-mirih kayak pansir temen-temen ya Untuk masalah Garpun ini ya Dan AA ini bisa jadi meriam otomatis cuy Jadi kalau nggak ada rudal, nggak ada pesawat Dia otomatis nembakin kapal-kapal musuh Kayaknya langsung aja kita cobain di kapal RF Ancar ini Karena RF Ancar ini punya AA yang banyak 8 biji Langsung aja kita gaskan di mode Apa ya? Mode Offline aja Sekarang tak bereksplorasi aja ya Biar gampang, biar cepet Oke langsung aja kita cobain disini Oh iya disini untuk masalah item yang saya pakai di RF Ancar ini random aja ya Menggunakan rudal Bramers Rudal Bramers ini nanti kita coba review juga Di next video aja guys ya Sementara ini kita coba review AA-nya dulu aja Biar Lebih paham kita Apakah AA ini tuh enak dipakai AA-nya ini enak banget sih sebenernya guys Saya udah nyobain Itu untuk menghancurkan pesawat Nih coba ya Ada yang nggak masuk Uh banyak banget Tetep Walaupun 8 kali Rudal yang masuk di kapal kita Tenduk juga Tapi itu banyak banget Tuh dia nembaki kapal juga Kalian bisa lihat Dia nembaki kapal juga Tapi dia lebih mengutamain Ke ini ya Ke pesawat sih sebenernya Untuk masalah rudalnya Fokus ke rudal Aduh Aduh Gue nggak ngakil lagi Cok Tuh Tuh Banyak banget tuh Modar guys Modar Ini nih ya Dia ya Jadi meriam otomatis tuh Tuh Jadi meriam otomatis Bagus AA berkendok Meriam otomatis temen-temen Aduh Kita Mokakin Tentai Pesawat 55 Dulu 58 Udah Nggak 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 Apakah bisa Menghancurkan Pesawat-pesawat musuh Apakah worth Untuk dibeli Kalau pendapat aku Worthy-worthy aja Guys ya Worthy-worthy aja Dengan harga yang cukup murah Kan Nggak mahal loh itu Murah guys Tuh Tiga juta Eh Empat juta A lima ratus Loh Cantep Rame banget Di langit ya Oke Selesai guys Kita udah nyobain Untuk AA-nya Di max pertama Oke Kita coba lagi Temen-temen ya Di mode online Apakah kita ketemu Player asli Di mode online Oke Akhirnya kita masuk juga Mode online Kita lihat dulu Apakah kita ketemu Player asli guys Yo 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 Cocok Lihat Oh ada hero Nunggu dulu Kita Oke Temen kita Wih Squad Hydra bro Kita ada di squad Hydra Bentar doang nih ya Satu doang nih yang hero nih Masalahnya Oke Lalu kita lock nih Dia esasi gara ya Paham Ini rame banget loh Rame banget Ah gua co Gila 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 Teru guys Kalo pake Apa Pake AA-nya ini Rame banget Aduh rame Ditabrak Tabrak sih Ini gua gak ngakil lagi guys ya Gila Kita digendong guys Tuh Rame tuh Enak nih Dipake AA Di Apa Di mode online Untuk menghancurkan Misi-misi Pesawat gitu kan Ada kan Misi-misi pesawat gitu Hancurin pesawat Pake aja AA Legendary ini Wah gila gue gak Weh gue gak kasih damage Woy Ini kebetulan Layar aslinya cuma satu Kesian banget Kesian Tersiksa Eh dua Ada dua Ternyata Ada dua Ternyata Ada dua Ternyata Ternyata Menang sih guys, menang sih, tinggal satu kok Iji bro, iji, iji Eh, masuk loh Padahal AA gue lapar AA gue jadi meriam otomatis Gimana, enggak masuk Rodalnya Aduh AA berkendom meriam otomatis temen-temen Ih, sedemanya nih coy Wih, GG temen-temen ya Kapalnya ya Eh, AA-nya maksudnya AA-nya GG guys Apalagi dipasang di RF Ancer Yang punya banyak AA coy GG Kalau pendapat aku sih bagus-bagus aja temen-temen ya Kalau kalian pengen cobain silahkan Nanti kita cobain juga Untuk masalah Garpun ini Di comboin untuk Orlicon ya Kalau kita bisa lihat disini Garpun ini damage-nya lebih kencang Daripada Orlicon coy Pokoknya Garpun ini adalah AA legendary pertama Di modern warship ya Oke temen-temen Mungkin itu saja video kali ini Tentang review air defense berkendom meriam otomatis ya Kalau kalian pengen beli silahkan Ketika rilis nanti di global Ini akan rilis pada tanggal 1 Bulan depan ya Makasih semuanya udah mampir Kalau kalian punya pertanyaan Atau pendapat lain tentang video ini Silahkan tulis aja di kolom komentar Makasih semuanya udah mampir Sampai jumpa di next video Dadah Sampai jumpa di next video